16 orang di lingkungan Pemkap Cirebon diperiksa penyidik KPK di kantor Polres Cirebon Kota pada Senin Siang. Pemeriksaan terkait dengan dugaan kasus jual-beli jabatan yang melibatkan Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadi Sastra. Satu persatu terperiksa mendatangi kantor Polres Cirebon Kota untuk memenuhi pemanggilan penyidik KPK sebagai saksi terkait dugaan kasus jual-beli jabatan yang melibatkan Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadi Sastra beberapa waktu yang lalu. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon Rahmat Sutrisno dan Kepala Kesebangpol Kabupaten Cirebon Zainal Abidin tiba di kantor Polres Cirebon Kota lebih dahulu. Keduanya langsung memasuki ruang bayangkari Polres Cirebon Kota yang dijadikan tempat pemeriksaan. Kapolres Cirebon Kota AKBP Roland Ronaldi mengatakan pihaknya hanya dimintai KPK untuk menyediakan tempat pemeriksaan dengan kurun waktu hingga 6 hari ke depan. Salah satu saksi yang diperiksa penyidik KPK mengatakan pemeriksaan tersebut masih sebatas dugaan kasus jual-beli jabatan yang dilakukan Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadi Sastra. Terima kasih. Terima kasih.